Drum band dari Taipei First Girl High School dan Chung San Girls High School menampilkan kebolehannya dalam upacara kenaikan bendera di hari pertama tahun 2018 yang berlangsung di depan Isana Presiden. SMA Jen Chung yang juga pertama kali tampil memberiakan upacara ini juga menjadi perhatian para hadirin. Begitu pula dengan atraksi yang ditampilkan para tentara. Dini hari 1 Januari 2018, sebelum langit terang Presiden Tsai Ing-wen mengajak masyarakat Taiwan mengadakan pesta menyambut tahun 2018 yang juga dihadiri oleh mantan penasehat Istana Presiden yang usianya lebih dari 100 tahun. Salah satu kegiatan yang tidak boleh terlewatkan adalah menyanyikan lagu nasional bersama. Kali ini mengundang para atlet yang menggondol mendali emas dalam Universitas Taipei, tim sepak bola Chung-Hwa dan tim tentara nasional. Kegiatan kenegaran ini tentu saja menarik perhatian masyarakat Taiwan sehingga mereka yang mengajukan protes pun juga menggunakan kesempatan ini. Namun banyak pula warga yang begitu antusias dengan menggunakan pernak-pernik bendera Nasional Republik Tiongkok pada pukul 3 dini hari berangkat dari Tawien ke Taipei khusus untuk mengikuti upacara ini. Mereka menyampaikan bahwa mereka sangat terharu. Begitu pula dengan pelajar-pelajar yang juga datang dari berbagai daerah dengan mengenakan pakaian wisudanya khusus ke sini untuk pengambilan foto kelulusan mereka. Sementara cheerleaders dari Universitas Tamkang juga tidak mau kalah. Setelah upacara berakhir, mereka langsung bersama dengan timnya membentuk fondasi tinggi sambil mengucapkan dengan lantang, Selamat Tahun Baru untuk Republik Tiongkok, Selamat Tahun Baru untuk semuanya. Selamat Tahun Baru untuk semuanya.